Hai nah kayak gini dia bentukannya tuh oke balik lagi sama gue di Kojon Studio oke balik lagi sama gue di Kojon Studio nah siapa dari kemarin yang nanyain bilet ini bilet udah ada nih kan nih inilah progresnya ya ini sih dikerjain sama temen gua kemarin gua kerjain sendiri ayam muradul akhirnya dikerjain sama temen gua banggaan ya ginilah hasilnya gitu kan nih bekas gua nih ngejelaskan coak-coaknya nah jadi ini tuh sampai diproses bikin retrofit akan nah ini udah dicowak ini udah masuk slotnya udah masuk terus juga udah bikin retrofitnya walaupun belum ngepas banget ya kan soalnya ini juga belum di apa namanya belum ditemin reflektornya nah ini coba kita pas ngepasin aja lu ya reflektornya nah kalian tuh kalau mau cowok tuh segini aja gitu enggak enggak usah sampai gede gede banget ini buletan sini nih batasnya ini buletan tapi ini gua terlalu jauh terlalu dalam jadi seginian aja nih ikan buletannya dan sampai setengah habis gitu kan untuk bagian bawahnya segini ini juga harusnya enggak sampai segini banget sih nah ini kalau tampak belakang kayak gini nah kan ini atasnya juga dipapas nih segini tuh nah untuk retrofit slotnya juga ini dipapas kayak gini nih atasnya dibuang sama pinggirannya jadi kayak gini sama bawahnya juga tuh ini ya jadiin contoh ya nah ini kalau misalnya kita masukin si slotnya ini kayak gini nih nah kayak gini tuh ya kan mantep kan gini terus paling ya masang belakangnya nih yang agak PR kan tapi ini enggak gua pasang dulu soalnya mau di cat sama dirapihin lagi bagian belakangnya gitu ini contoh aja nih gua masukin ya ini biletnya nah ini lah kurang lebih tuh ini belum lepas banget ini juga masih berantakan gua juga masukin ya paling abis ini gua mau naik cat dulu eh bukan mau dirapihin dulu belakangnya belakangnya rapihin ini dibuang dikit samin juga dirapihin disitu kalau udah selesai ini naik cat diitamin sama serotnya juga diitamin oke tonton aja ya jangan di skip skip nanti gua gak dapet duit soalnya oke ini tadi udah gua rapihin belakang-belakangnya ini tuh jadi lebih rapi ini juga udah gua papas tuh bolong paling nanti ini kita tambah pakai lem sama kapas ini gua lagi ngamplas ya kan biar halus nanti abis itu naik cat hitam ini pakai ngamplas berapa ya 400 kalau gak salah 400 harus rata semuanya abis itu abis di amplas dicuci bersihin nunggu kering baru naik cat oke pakai ini mau naik cat ini mau dicat pakai apa piloknya samurai pakai samurai yang apa nih metalic black nih ya black metalic k159 kita dibantuin sama kokoh Aan punya dia udah selesai kemarin duluan sekarang bantuin punya gua ya tipis-tipis aja lah ya kan ngeripennya jadi satu lapis dulu nanti baru naik lagi jadi nggak usah buru-buru santai aja pokoknya istilahnya permainan cat ini tunggu 10 menit 15 menit ya kan udah setelah satu lapis bisa tuh coba dipegang kalau udah bisa dipegang baru kita naik cat lagi jadi latihan oke kita skip aja nanti ya oke ini udah jadi ya udah di repan terus juga udah naik pernis doff mantep ini bagian reflektornya ini bagian shroudnya ini hitam semua ini mau dirakit sama koko-koko abang-abangan gua silahkan bang nah ini kita pasang shroudnya dulu ya nah pasangnya dari depan dari depan karena ini kan dia modelnya apa namanya turbo SE ya kalau yang punya gue yang udah jadi dan memang yang udah gue alamin ya selama pemasangan itu ternyata yang turbo SE itu memang model lebih panjang gitu karena selama ini kan gue juga ngeliat-ngeliat tutor ya ngeliat tutor youtube gitu kan cara pemasangan bilet tuh kayak gimana sih nah terus selama pas gue jalanin kok gak bisa sih bilet ini tuh masuk dari depan karena tutor dari youtube kalau kalian perhatiin nih pasti masangnya dari depan gak bisa dari mana nah tanya itu turbo SE ini gak bisa dari depan gue udah pasang akhirnya mentok sama si Mika akhirnya gue uji coba sendiri punya gue ya kan sebelum istilahnya kita apa namanya pengerjaan yang punyanya kojon nah akhirnya gue bilang ke kojon John gue udah nemu caranya John ternyata dari belakang jadi si bilet ini nanti duduknya di reflektor belakang bukan dari depan gitu loh karena kalau dari depan gak bakal bisa jadi harus sakitnya dari belakang kayak gini nah cakep pasang itu harus dari belakang gitu nah jadi si bilet ini nanti dikunci sama serot nah sedangkan si serot ini ngunci ke reflektor kuncinya tuh disitu kalau untuk yang mau masang turbo SE ya nah kalau untuk yang ke WST atau yang lain-lain ya kalian bisa lihat tutor yang ada di youtube karena itu banyak kan kalau yang gue liat sih turbo SE belum ada tutorialnya dan makanya nih kojon itu sengaja bikinin nih supaya yang mau masang turbo SE itu buat di Supra X125 ini injeksi harus dari belakang jadi jangan sampai salah loh kayak gitu karena kalau sampai salah ya resiko bahaya kayak gitu karena kan ada juga yang reflektornya diboboknya tuh sampai habis sampai bolongnya gede banget gitu loh sebenarnya gak boleh kayak gitu kayak gitu loh ya kan gak boleh gak boleh sampai kayak gitu gitu nah makanya ini kojon bikinin tutorialnya supaya nanti temen-temen bisa ikutin bisa praktekin gitu loh bisa nyoba sendiri ngerjain karena ya istilahnya ini gue mau kojon ya kita eksperimen kita eksperimen semua mana satu lagi sorry demon eye nah disini ada demon eye juga nih ya nah ini gue sama kojon kita pakai demon eye nya yang tipenya ini yang ini itu premium ya premium punya eyes nah sedangkan kalau yang titik yang titik itu yang biasa yang bulat yang bulat ya yang 360 itu yang biasa yang harga itu 17.500 kalau sedangkan ini memang lebih mahal harganya 40.000 karena ini memang premium ya produk premiumnya dari eyes kayak gitu dan ini dipasang itu di atas nah eyes itu memang bikin udah ada bracket ini nah bracket ini kita taruh di lubang atas kayak gitu nanti di sambung sama baut seperti itu nah kalau kalian yang bikin 360 kan biasanya di lensa ya di lensanya si biletnya sendiri gitu kalau ini enggak kayak gitu nah tapi nanti kalau kalian mau masang memang dia harus ada dimodifikasi dikit harus ada di papas sedikit gitu supaya nanti dia bisa duduk di bagian lengkungan ini karena kalau kalian mau langsung paint-paint gak bakal bisa lubang gak akan ketemu gitu kalau punya gue ya kan sama kayak kojon nah kalau kojon kan di papasnya dia lebih banyak bagian sini supaya dia turunkan sesuai lubangnya kalau gue ini gue papas sedikit lubangnya gue gedein kayak gitu jadi sama aja terserah teman-teman mau enaknya kayak gimana kayak gitu oke nah ini kita lanjut aja langsung ke pemasangan ya ini ada 4 lubang ada 4 baut gitu nanti kalian kunci semua nah jadi si bilet ini akan langsung ke kunci kayak gitu wah ini cariin ini wah kemarin masangnya itu luar biasa sih berhari-hari berhari-hari nyobain begadang-begadang iya gue selalu isinya gue ngabarin ke kojon John ini udah bisa nih dari depan nih eh ternyata pas gue pasang Mika kagak bisa anjing mentok gitu loh akhirnya gue nyari lagi caranya gimana ya caranya ya supaya supaya bisa gitu loh akhirnya nemu cara oh dari belakang aja kayak gitu nah ini udah kepasang nih cari bang ini udah rapih banget ini udah kuat nah bawahnya juga tuh dia apa ya kayak ngikut ke situ harus dibikin ada step di bawahnya tuh coba diputer bang belakangnya ini bawahnya ada stepnya supaya si kotak ini duduk ke dalam nah ini bagian belakang nih nah belakangnya harus seperti ini guys yang jangan salah nah dimana ini tuh liat tuh nempel disini jadi kita dimana kita bukan yang 360 360-an oke khusus dari ice nah gue bagian sini ini agak terlalu gede nyoknya nih harusnya gak boleh kayak gini tapi nanti bisa kuat kok di lem pakai lem abel pokoknya triknya disitu guys ini dudukannya harus pas ya kan nah punya kojong ini kan memang sisa dua kan sisa dua nih bagian ini nah sama yang ini ini paling penting ini harus duduk di tengah dia duduk disini jadi dia tuh ngiket dia serotnya pun liat tuh duduk di kancingan mata yang di dalam itu yang bekas yang bulat bawaannya serotnya nutup kesini kancing kesini kancing kesini ini di kancing sama baut empat makanya dia kuat kokoh kokoh banget nah udah tinggal kita lanjut lanjut nih bikin retrofit kotak kayak gini ini sih maksudnya referensi aja ya kalian gak perlu ngikutin kayak gini juga gak apa-apa gitu jadi saya kreasi kalian aja ini juga mau ada yang gak ubah ini mau gue lurusin atasnya harus dimodif lagi harus dimodif lagi gitu kayaknya ya tunggu lah oke ini kita tester buat cahaya cahaya lampunya ya ini biletnya disini udah ada aki nya juga udah siap nanti nanti nyalanya kesana nih ntar mantap terang bener kan kelihatan tuh sempet-sempet nih cut offnya juga lumayan bagus ya kan ya terang buat lah ini cukup lah coba bang agak digoyangin lah lampunya agak ke atas ke bawah gitu digoyangin aja ya nah itu untuk atasnya tuh ya mati ini nah eh lampunya sorry sorry bentar bentar nah nah kayak gitu ya bagus sih ya kan menyinari menyinari cut offnya juga bagus sih suka gue sama cut offnya emang atasnya flat ya cut off atasnya itu biru terus bawahnya itu kuning cakep terus untuk lebaran juga cukup untuk ya motor supra lah ini satu jalanan kena ini oke tembak pengobot udah segit aja dulu ya kita amankan nah jadi ini retrofit ini yang udah dibentuk ini itu awalnya box kotak kayak gini ya kan nanti ini harganya sih macem-macem ya sesuai ukuran nah ini gue kasih screen sitanya aja nih nah dipotong-potong dibentuk jadi kayak gini akan terus dimasukin ke biletnya habis itu dilem pake nih lem ginian nih mana sih gambarnya nah ini lem AB namanya A sama B dari AES ya kan ini lumayan sih harganya tapi buat ya sekitar 160 sampai 170 cuman buat temen-temen bisa pake dexton nah ini untuk nah ini penampakan itu ini B ini A nanti dicampur dia A sama B dicampur abis itu ditempel ke retrofit gitu nah ini kita mau pasang dulu nah ini udah proses kita lem pake lem AB nah ini udah lumayan keras yang bagian sini jadi kita lem dulu atas sama bawahnya ini baru dilem tadi nih ini masih agak putih pokoknya dia kalau udah agak ngeras dia kuning-kuning gitulah bagian belakang udah nah cara penggunaan lem AB tuh ambil yang A ya kan ambil yang A ambil yang B ya kan terus dicampur cuman campurannya itu harus sama satu banding satu gak boleh kebanyakan yang A kebanyakan yang B gak boleh jadi harus sama A sama B harus sama dan di channelnya Bulleye sendiri ada tutornya kalau kalian masih bingung kalian bisa lihat tutorialnya aja di channel youtube-nya Bulleye gitu jadi diambil satu satu banding satu terus di pinjek-pinjek aja pakai tiga jari gitu jangan pakai telapak tangan lengket nanti ini aja sampai dia anget sampai anget gitu kan tapi setelah anget itu harus langsung tempel nah ya gitu kalau gak dia keburu mengeras kalau gak dia ngeras oke ini kita lanjut dulu oke ini udah selesai ya kan kabel juga udah gue pasang ini belakang udah rapih udah pas ya emang begini nih warnanya kalau misalnya pakai 5B kan agak kuning-kuning tai gitu gimana gak apa-apa lah gak bakal dilihat ini sama orang gak bakal sampai dalam bukan buat dijual ini nah ini kita tes ya kita tes apa namanya si devil sama slotnya ngalahnya gimana dia nah ini ya liat ya nah kayak gini dia bentukannya tuh untuk devilnya dia gak bintik nyalain nyalain juga terang ya kan udah ditinggal dipasangin Mika Mika depan sama pasang ke motor ya paling pasang di motor itu video berikutnya ya jadi ini gue cukupin dulu sampai sini nanti kita pasang Mika dulu baru selesai nah ini udah kepasang nih Mika nya udah rapi ya kan nah belakangnya juga udah rapi ini tinggal kita pakein ke mana motor nah ini kita tes dulu ya apa namanya lampunya kalau misalnya pakai Mika kayak gimana ini kita serotnya dulu kita tes nah kayak gini mantep ya aduh sorry nah merah terang sih untuk devil airnya tuh nyampe nyorot ke bawah terang banget gitu ini kita coba tes bilet biletnya bilet berarti kabel merah nah mantep dah terang bener oke nah kayak gitu ya oke segitu aja dulu video dari gua ini untuk pemasangan retrofit sama biletnya nah video selanjutnya ini gua bakal pasang ke motor gua ya kan nah kayak gimana caranya pemasangan gimana tunggu aja video gua selanjutnya oke bye bye oke balik lagi bersama gua di Gojons Video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax